1, 2, 3, 4 Tembakan pertama, point ya Tembakan kedua juga kena Cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Bediler Berjumpa lagi dengan saya Denny Impermasa Trapi Roswad Channel Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di video ini ya Dan semoga semuanya dalam kondisi yang sehat Dan sedang baik-baik saja ya Amin, amin, yarubal, alamin Nah sesuai janji saya kemarin Saat membuat video Bocap Hacker Bawasannya saya akan mereview Senapan terbaru Bocap Hacker Dengan laras yang lebih panjang Dan sudah double tabung ya Padahal sudah ada Bocap 500cc di bagian belakang Ditambah lagi tabung kecil yang terletak di bagian depan Akankah sekali isi 2 tahun kemudian baru mengisi lagi? Hmm, entahlah Yang terpenting harus saya olah tentas Di video ini pastikan Nontonnya sampai habis Biar tidak ada informasi yang simpang siur Mengenai senapan ini Oke, tanpa banyak baju pasti lagi Saya mau sikat saja untuk spesifikasi dari senapan Bocap Hacker Warna Army ini ya Oke, yang pertama kita ulas ya Ini kebagian laras terlebih dahulu ya Untuk senapan ini memiliki laras dengan panjang 50 cm Terbuat dari bahan baja OD-nya 14 dan memiliki alur 12 Yang pastinya di ujung laras Sudah terdapat drat yang support segala macam jenis peredam Terdapat double serombong Serombong yang pertama di dalamnya ini ya Warnanya stainless Dan untuk serombong luarnya atau serombong armornya Ini warna hijau Dengan motif Ini ya, lubang-lubang Untuk bahan serombongnya sendiri Ini terbuat dari bahan Duralium Yang pengerjanya sudah CNC Jadi mantap banget untuk kerapiannya Oke, jadi untuk serombongnya ini Selain berfungsi sebagai variasi Dia berfungsi juga untuk cincin laras ya Jadi biar larasnya ini nggak goyang Dengan tabungnya ini Makanya dibuatkan serombong variasi Seperti punya LDT ya Mantap banget lah pokoknya Oke, next lanjut ke bagian belakang Ini ke bagian chamber ya Senapan ini memiliki chamber dengan tipe monolight Pembuatan dari bahan Duralium Pengerjaan sudah CNC Yang pastinya untuk finishingnya nggak main-main Ya ini rapi banget Dari segi kanan ataupun kirinya Terus apa? Dudukan tele atau dudukan mounting tele Yang seperti ini ya OD-nya ini OD11 Dan apabila dicopot Ini memakai OD yang tipe 22 Tapi tenang saja ya sobat Apabila membeli senapan ini tanpa dudukan Misal mau pakai yang OD 22 Kita kasih gratis ya Untuk mounting OD 22 Selanjutnya disini Senapan ini memakai track atau tarikan Ini model set lever Hanya satu track saja Yang penting pasti ya Satu yang penting pasti Pengisian sudah bisa memakai dua macam tipe Yang pertama adalah tipe magazin Yang kedua adalah tipe manual ya Ini bisa diaplikasikan Dan setiap pembelian Sudah mendapatkan magazin ya sobat Mantap banget Oke, next lanjut ke bagian cancel kokang ya Untuk cancel kokang disini terletak di bagian samping kanan Tidak bisa dirubah ke samping kiri Dikarenakan Nah ini ya gak ada rumahnya ya Rumahnya gak ada Hanya terletak di bagian kanan saja Oke, untuk pengisian sudah memakai mini kupler Di bagian kanan chamber letaknya Dan manometernya disini terletak di bagian bawah chamber ya Ini gak ada penutupnya Seperti bocah waker yang kemarin Ini lawaran ya Ada disini untuk manometernya Oke, next lanjut ke bagian picu Untuk picunya ini model match Dengan tambahan Ya ini ada safety trigger di bagian chambernya Ini bisa diaplikasikan Tinggal di maju-munturkan saja Oke, mantap Untuk pelindung picunya sendiri Ini terbuat dari bahan dural Sama seperti bahan chambernya Yang pengerjaannya juga sudah pakai mesin CNC Jadi kerapiannya juga terjamin ya Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian depannya ya Kita ulas dulu yang tabung kecilnya Jadi untuk senawa ini memiliki 2 macam tabung Yang pertama adalah tabung 500cc Yang terletak di bagian belakang Dan untuk tabung yang kedua adalah tabung OD38 Yang terletak di bagian depan Oke, untuk panjang tabung kecil yang ada di depan ini adalah 22 cm Kurang lebihnya segitu Dan untuk pelindungnya ini ada tipe kayak apa ini ya Ras ya Untuk tipe rasnya gak sampai full Ini sampai segini aja untuk rasnya yang bawahnya ini Support dipasang segala macam jenis bipod Yang mulai dari Atlas, M700 atau yang lainnya Jadi untuk yang saya pasang ini pakai bipod Atlas ya Seperti ini tampilan Mantap banget lah Kalau sudah dipasang bipodnya Oke, next lanjut ke bagian belakang Di bagian tabung 500cc Jadi untuk senapan ini tabungnya 500cc Dominasi warna hitam Untuk dudukan bipi terbuat dari bahan ABS Dan bagian bahu ini juga terbuat dari bahan ABS ya Oke, mantap Oh ya, untuk pengisian maksimal di 2700 PSI Tekanan naman 2500 PSI Dan di setiap 2700 PSI Bisa ditembakkan sampai 70 kali lebih ya Ini dikarenakan double tabungnya ini Memicu faktor yang bisa ditembakkan sampai 70 kali lebih Wah, mantap banget ya Untuk sekali si full Sudah bisa dipakai 1 bulan ya Mantap banget Nah, untuk tes akurasinya Nanti kita coba di bagian samping saja Sebelum saya tes Saya mau memberitahu dulu Untuk harga dari senapan ini Jadi untuk bocah bakker 500cc Double tabung ini Dipantrol dengan harga 4,4 juta saja Memiliki laras dengan panjang 50 cm Lebih panjang sedikit dibanding bocah bakker yang kemarin Jadi cukup menambah 100 saja Sudah mendapatkan double tabung dan laras lebih panjang Silahkan aja Mau pilih yang mana bocah bakker yang warna printing Warna hitam atau yang warna armini Selera Sobat Bediler Oke, di setiap belian sudah mendapatkan tas kamuflase tebal Ada juga magazin Peredam yang nanti kita cocokkan terlebih dahulu Mimis tes Gantungan mimis Gantungan kunci perbakin Dan juga stiker dari Rossport Dan tidak lupa sudah mendapatkan tali sandang ya Sobat Bediler Kalau senapan yang tipe bocah gini Tali sandang yang ada di tukang kami Menyediakan yang tipe jerat Pasti harganya beda dengan tali sandang yang tipe swivel Oke, barang kita ready stock tinggal 1 unit saja Siapa cepat dia yang dapat ya Silahkan aja hubungi customer service kami dengan cara klik link yang ada di deskripsi CS 1 dan 2 melayani pembelian Dan untuk CS 3 itu adalah pelayanan pasca beli Apabila sobat delur masih kebingungan dengan cara penggunaan senapan Bisa langsung hubungi CS yang ketiga Insya Allah kita fast response ya Dalam waktu bekerja ya Maksudnya dalam lingkup jam saat kita bekerja Kita pasti fast response Oke, selanjutnya kita mau tes akurasi Dan juga fps dari senapan bocap hacker army ini Mari kita coba di lapangan samping ya Check it out Baik sobat delur, jadi ini nanti kita mau tes fpsnya terlebih dahulu Menggunakan Mimish Expert Doom ya Karena untuk senapan ini tergolong senapan medium Jadi kita pakenya ke senapan Eh maaf, maksudnya pakai ke Mimish Expert Doom ya Nanti kita coba lihat berapa fps dari senapan ini Dan untuk senapan ini nggak ada setelan power ya Kemarin-kemarin banyak yang tanya di senapan hacker yang sebelumnya Jadi banyak yang tanya ada setelan power atau tidak Jadi untuk senapan hacker itu tidak ada setelan power ya Karena kan untuk tabung bagian belakang Eh maaf Untuk bagian belakangnya terdapat tabungnya Jadi untuk penyetelan power ini sudah patent di dalam ini Oke, sebelum itu kita isi anginnya di angin 2500 Kurang lebihnya segitu ya Di angin 2500 PSI Dan kita pakai efek radar ya Untuk mengetes fps senapan hacker ini Oke, kita coba Saya hitung aja ya Nanti berapa kali tembakan juga Ini kurang lebih 2500 Kita coba tembakan sampai 5 Kalau nggak 6 Nanti habisnya berapa Untuk tembakannya Oke, untuk tembakan yang pertama 958 K900 ya Tembakan kedua 960 Tembakan selanjutnya 960 juga Masih stabil Tembakan yang keempat Masih 960 ya Tembakan keempat Kita coba lagi Kita coba lagi Tembakan kelima masih sama ya Kita coba lagi Masih 900 Wah, mantap banget Nah, ini tembakan ke enam baru ubah sampai 967 ya Jadi mantap banget untuk fps-nya Dan disini kita juga bisa melihat Nah, tadi kita lupa nggak merekam layar ya Jadi untuk view shotnya seperti ini 6 kali tembakan Tembakan pertama ada di 958 Tembakan kedua ada di 960 Tembakan ketiga masih sama 4 masih sama 5 masih sama Dan 6 ini 967 ya Jadi untuk fps-nya sangat stabil Dan ini tadi sampai 6 kali tembakan ya Ini bisa dilihat sampai 6 kali tembakan Mohon maaf ini tadi nggak kerekot ya Oke, kita lihat untuk anginnya Konsumsi anginnya berapa Di 6 kali tembaknya Jadi Kayak nggak terkuras ya Irit banget Tadi 2500 Lebih dikit Ini pas di 2500 ya Jadi Berapa kali tembak mas 100 lebih mas Jadi mantap banget Irit banget untuk anginnya Dan fps-nya juga stabil ya Tapi untuk senapan ini tergolong Senapan ke medium Agak atas sedikit lah Karena fps-nya bisa tembus sampai 960 lebih ya Jadi seperti itu Dan untuk tembakan babi Ini belum support Ini saya pengalaman ini Belum support untuk senapan ini Jadi lebih ke atasnya itu ke biawa Ataupun ke nyambek Nyambek atau biawa ya Atau kan gitu lah Pokoknya yang lebih beratnya itu ke nyambek lah Untuk sasaran beratnya Dan oke untuk senapanya stabil banget FPS-nya dapet Dan untuk irisnya Ini sangat dapet ya Kurang lebih 100 PSI itu 6 kalau nggak 8 tembakan ya 100 PSI-nya Karena untuk tabung OD38 di depan Dan ada tabung bocob di bagian belakangnya Jadi seperti itu Kita mau tes dulu untuk akurasinya Oke simak terus Jangan sampai di skip video ini Nah oke so far builder Sudah kita tes untuk akurasinya Aman banget Kita masih menggunakan Mewis Canon expert room Kita mau tes akurasinya Di jarak 20 meter ya Nah ini 21 meter malang Ini kisaran jarak 20 meteran Di terapangan tembak kami Tembakan pertama Oke Itu ya itu tembakan pertama Tembakan kedua Masuk Dan untuk tembakan yang ketiga Oke masuk ya 3 kali tembakan Masih Satu Nanti kita coba lihat disana Dan oke Sekarang kita mau tes sasaran Yang ada di bawahnya ya Kita mau coba Sasaran keringnya Tembakan kedua Tembakan pertama Poin ya Kita coba lagi Tembakan yang kedua Tembakan kedua juga kena Mantap Mantap banget Mantap banget Akurasinya Mantap Mantap Cepat Kena ya Kena ya Sampai jatuh tadi Nah kita coba lagi Yang keempat ya Akurasinya jatuh banget Pokok senapan ini Kita coba lagi Tembakan kelima Oke Kena ya Dan tembakan yang terakhir Oke Pastinya kena ya Mantap banget Untuk akurasinya Di jarak 20 meter Grouping segini Rapatnya Nah bisa dilihat ya Kita zoom aja Ini untuk Groupingannya segini ya Rapatnya Dan sasaran kelima Limanya Udah kena semua Di jarak 20 meter Senapan ini Sangat cocok banget ya Oke Mantap banget Kita kembali ke studio ya Dan untuk akurasinya Sudah selesai FPS pake Expert Doom Dan untuk akurasi Juga pake Expert Doom Itu senapan ini Mantap banget Kalau dipakein Mimis Canon Expert Doom Jadi seperti itu Untuk hasil FPS dan akurasinya Kita kembali lagi Ke studio ya Langsung saja Oke Sobat Wiggler Itu tadi untuk Hasilnya ya Mulai dari Tes FPS Tes akurasi Dan pengulasan Spesifikasinya Dari Bocah Becker 500cc Bisa buat pertimbangan Untuk Sobat Wiggler Memilih Senapan yang Akan dibeli Untuk harganya sendiri Di harga 4,4 juta saja Sudah mendapatkan Aksesoris Bawaannya Nah Mengenai promonya Tertera Di bagian sini Bagi yang Berminat dengan Senapan ini Bisa langsung saja Hubungi CS kami Dengan cara Klik link Yang ada Di deskripsi ini Tenang saja Untuk Toko Crossport Sudah bisa Melayani Pembayaran Sistem COD Ke seluruh Indonesia Untuk persyaratan Untuk persyaratan Sistem COD Di Toko Crossport Mudah banget Tinggal kirim Ongkir saja Barang langsung Kita kirim Sobat Wiggler Cukup TF Ongkir saja Barang langsung Kita kirim Gak perlu foto KTP Kaka Ataupun keluarga Cukup Kirimkan Untuk Ongkirnya saja Barang langsung Kita kirim Mantap banget Untuk marketplace Kita juga ada Tokopedia Sopi Kita ready semua Yang hashtagnya Nama nanti Toko Crossport Revol Silahkan dicari Pasti Ada ya Sobat Wiggler Oke untuk website kami Hanya ada di www.rossport.com Sobat Wiggler Bisa langsung saja Cek di google Pasti sudah Tertera semua ya Daftar-daftar Senapan Mulai uklik PCP Bocap Bahkan sampai Aksesoris yang terkecil Di website resmi Crossport Itu sudah ada Dan kabar baiknya lagi Di Toko Crossport Sudah bisa melayani Pembelian di website ya Silahkan saja Dicoba ya Oke terima kasih banyak Yang sudah menonton Video ini sampai habis Sekian dulu Perjumpaan kita Di hari ini Next kita lanjut Di pertemuan berikutnya Saya Denny yang bermasah Dan seluruh tim Crossport Yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu Laras Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya